Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Riri Di video aku kali ini Aku bakalan review tas Yang warnanya beige lagi Part 2 tapi ini versi mall Jadi ini ada beberapa Dari Charles Enkate dan dari Pedro Untuk aku review Buat referensi kalian siapa tau masih ada Model tasnya Kalau lagi ada yang cari warna-warna Beige, broken white Putih dan lain-lain kalian bisa Tonton video aku sampe habis Oke yang pertama ini adalah Tas yang pertama kali aku punya Yang warnanya ini Broken white atau white gitu lah ya Pokoknya warnanya kayak gini Ini tuh dari brand Pedro Dari tiga ini yang paling duluan aku punya Ini dia bahannya tuh Bener-bener bagus banget Harganya juga lumayan sih menurut aku ya Untuk yang tas yang model seperti ini Jadi dia bisa diginiin Dan bisa juga di slingback Makanya aku beli Karena aku lebih suka tas yang bisa di slingback Dan bisa di shoulder Tadi aku punya juga yang Charles Enkate Tapi udah aku Real love Oh ini masih ada guys harganya Oh ternyata warnanya chart Terus harganya 1,2 juta Aku belinya di GI 2022 Berarti udah 2 tahun ya guys Udah 2 tahun aku Tidak pake-pake Dan masih mulus Banget ya Jadi penyimpanan aku emang oke banget Tuh Kayak gini bagian dalemnya Ini muat handphone Muat dompet Jadi aku beli Pokoknya kalo muat barang aku beli Masih mulus Gak lecet sama sekali Bagus banget Rantainya juga warnanya Gold Yang kayak gold Kebakar gitu Jadi aku suka banget Nanti kalo misalnya Mungkin masih ada Kalian bisa beli langsung di store-nya ya Bukan di aku Karena aku gak jual Dan versi shoppingnya juga tidak ada Aku cari Mungkin kayak bahannya Susah ditiru kali ya Dan kalo warnanya putih tuh Gak usah takut kotor Gampang banget Tinggal bersihin aja Jadi sekarang pembersih tas tuh udah banyak banget guys Jadi kalian tinggal beli aja Di Shopee Pembersih-pembersih tas Tinggalin bersihin Oke ini tas aku yang pertama Oke lanjut Yang kedua Ini aku gak tau Belinya pas kapan Pokoknya pas edisi Anniversary-nya Charles Enchit Disini tidak ada Sruknya Oke Jadi ini edisi Anniversary-nya Charles Enchit Warnanya tuh putih Tapi campuran Kayak keung-unguan Dan keping-pingan gitu Kayak warna unicorn Terus dia ini Ada tali panjangnya Tapi aku gak pernah pake Aku selalu pake tali pendek Dia tuh ada versi yang gak anniversary Dapet scrub Juga dapet tali yang modelnya rantai juga Tapi kalo yang edisi anniversary ini Cuma dapet dingin Dan tali panjang Ini ada logonya Ini tuh tas tersimpel Kayak buat gondangan Juga oke banget tuh Simple banget Kalo menurut aku ya Simple banget Terus bagian dalamnya Kayak gini Aku suka banget sama tas ini Kenapa walaupun kayak kecil Tapi bisa muat handphone Dan muat dompet Muat bedak juga Jadi muat Barang-barang yang biasa aku bawa Jadi enak gitu Terus udah gitu Cuma kayak tinggal di gini aja Terus ukurannya pas Segini Kayak LV Yang apa yang kecil kayak gini Kan ada tuh ya Cuma ini versi low budgetnya aja gitu Ini kalo gak salah Belinya 1 juta lebih gitu Kalo gak salah Aku rada-rada rupa guys Terus dia juga ada beberapa model Ada sepatunya juga Kayak edisi anniversary ini Tapi aku pilih ininya aja Cakep banget Simple Tuh warnanya juga Bagus dan walaupun ada kayak Perpaduan ungu Atau perpaduan pinknya Tapi tetep Cocok masuk outfit Warna apa aja Oke temen-temen Ini tas aku yang kedua Oke yang terakhir Ini tuh Sekarang tuh Charles NK tuh Dashbacknya kayak gini Ini aku beli edisinya Charles NK Apa Valentine Kita buka dulu guys Dapet dari timezone Kemarin aku mau gantungin Belum digantungin Sebentar Sudah-sudah ya bu Nah ini tuh warnanya Agak mirip kayak si Pedro Ini yang edisi Anniversal Eh anniversary Edisi apa Valentine Yang tahun ini Tuh dia kayak gini Ada Logonya Charles NK Dia tuh ada dua warna Ada warna Ini Dan warna hitam Ininya Love-nya itu Warna Merah Aku pilihnya warna Putih aja Karena aku Kurang suka Atas warna hitam Jadi dia tuh kayak Bucket bag Upa bucket bag Apa sih namanya Kayak Vanity Yang tas teng-teng gitu loh Yang kecil-kecil gitu loh Dia talinya kayak gini Bisa dipanyangin Bisa dipendekin Cuma agak susah Kalau aku gak tau selanya Jadi rada-rada susah sih Buat nyerutnya ya Ini baru dipake sekali Ribet Logonya Ada ininya sih Dalamnya kayak gini Kalau gak ditaruhin ginian Ntar bisa gepeng guys Size-nya guys Nah dalamnya kayak gini Mac Walaupun keliatannya kecil Ini bisa muat handphone Muat pouch Pouch yang kecil ya Teman-teman Terus muat dompet juga Kalau kalian bawa handphone yang satu Dompet kecil Atau card holder Ini gak usah bawa card holder Udah ada slotnya Sama mukana yang kecil Travel Bisa muat disini Aku udah cobain Ini yang aku kurang suka Sama tas ini Kalau kalian buka Yang ngejeblak gitu loh Kalau gak dibuka semua Gak enak Tapi lucu Cute gitu Ya kan Oke Ini tas aku yang terakhir Oke teman-teman Selesai sudah Video review tas Dari aku Yang warnanya Kayak putih Beige Dan lain-lain Ya kan Ini versi Mallnya Nanti kalau kalian mau beli Bisa langsung ke mallnya Kalau kalian mau Justice Ke aku juga bisa Tapi Kalian kasih tau dulu Gambarnya yang kayak apa Yang modelnya kayak apa Nanti bisa via Sophie Jadi biar bisa cekilan Atau Kalian mau pakai kartu kredit Juga bisa gitu loh teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Yang udah tonton video aku Sampai habis Sampai jumpa di video aku 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 Sampai jumpa di video aku